Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita merayakan peringatan Santo Carlos Martir dan kawan-kawannya Martir. Kebenaran dan keluhuran ajaran Yesus dibela mati-matian oleh para pengikutnya di mana-mana, meskipun hal itu mengakibatkan kematian. Di Afrika, terutama di negara Uganda, negara Santo Carlos, pempelaan iman ini telah mengakibatkan pembunuhan banyak Martir. Penganiayaan dan pembunuhan atas orang-orang Kristen itu disebatkan karena ajaran Kristen dianggap sebagai perintah utama berlaksanakan adat istiadat kafir di Uganda. Ketika itu, adat istiadat di sana masih tergolong sangat primitif. Pedagangan mudah, poligami, dan pemerkosaan anak-anak dianggap hal yang biasa saja. Demikian juga, pelestarian adat istiadat dan animismi masih dianggap sebagai perkara budaya yang harus digalakkan. Oleh karena itu, kedatangan misionaris-misionaris katolik pada tahun 1879 untuk menguatakan Injil Tuhan dianggap sebagai penghalang kebelah langsungan praktik adat istiadat dan kebiasaan buruk di atas. Akibatnya, penguasa setempat belancahkan aksi pembunuhan terhadap para misionaris itu. Banyak juga pemuda-pemuda negara Uganda yang sudah menjadi Kristen dibunuh termasuk Santo Carlos. Pada tanggal 29 Maret tahun 1886, Raja Uganda mendapati para pelayanan sedang mengikuti pelajaran agama dari seorang misionaris. Ia sangat marah lalu membunuh anak-anak itu. Keesokan harinya, ia mengumpulkan para ketua suku dan meminta pertimbangan mereka untuk menghukum anak-anak Kristen yang lain. Hal ini sama sekali tidak menghentarkan hati mereka. Mereka berani mati demi imannya. Carlos dibunuh bersama kawan-kawannya demi membela iman Kristen. Mereka yakin bahwa Tuhan akan memberi mereka berhala di syurga yang jauh lebih membahagiakan. Ya Tuhan, Allah yang maha baik. Terima kasih atas hari ini. Secara khusus, kami mau berdoa untuk para misionaris di seluruh dunia. Semoga melalui sakramen-sakramen dan pengajaran mereka mampu mengantar banyak orang untuk sampai kepadamu. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amen.